Hai semuanya, saya Megan Lydia Frank dan selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi sesuai judul kontennya, di konten kali ini aku pengen short review aja Aku pas tuntas Nasific Glossy Mood Lip Tint yang warna terbaru As you guys can see, aku dapet bocoran dari brand tint Nasific Kalau dia tuh lagi nambahin brand ambasador baru Ini namanya Stray Kids, dan itu tuh salah satu kolaborasinya Mereka ngeluarin shade baru yang pasti nanti akan dipakai oleh Korean boy band namanya Stray Kids juga So ini ada tiga warna, jadi shade 6, 7 dan 8 Nah disini aku mungkin akan sambil ngobrol aja ke kalian Dan ketiga shade ini kalau aku lihat ini bervariasi ya Ada yang warna kayak pink earthy pink gitu yang agak brown Terus ada warna peachy banget yang buat kulit fair Sama 08 yang passionate cherry itu kayak warna cherry merah tapi menyala gitu So kita langsung aja, aku disini akan lebih membahas shadenya Karena di konten sebelumnya yang shade nomor 1 sampai 5 itu aku udah bahas packaging Terus kelebihan, kekurangan lip tint ini, segala macem Nanti aku akan sertakan cardnya di atas supaya kalian yang mau nonton atau belum beli lip tint ini Kalian bisa lihat keunggulannya gimana dan shade nomor 1 sampai 5 nya gimana So nonton dulu baru kalau misalnya kalian mau nonton lanjutkan ini silahkan Oke guys, kita langsung aja ke shade nomor 06 06 ini namanya gummy cherry Dan disini aku akan memakai teknik ombre lips ya Jadi dia warnanya agak sedikit gelap Dan menurutku untuk warna 06 ini, tadi kalian udah bisa lihat ini aku swatch di tanganku Hasilnya glossy Dan 06 ini bisa digunakan buat kalian yang sawo matang friendly Atau kulitnya medium atau gelap ini Karena warnanya agak kayak cenderung gelap Dan dia tuh juga tonenya earthy tone gitu dan neutral tone gitu Jadi dia bukan yang warm tone banget Jadi menurutku ini warna yang cantik buat di ombre Nah ini untuk Nesific Glossy Lip Tint ini aku gak sarankan pakai buat semua bibir Dia tuh bagusan kalau di ombre, pakainya dari dalam Baru di blend keluar Oke guys, ini menurutku warna 06 Ini gigi aku tombol sedikit Kalo problemnya kalo pake Lip Tint, Lip Cream itu pasti lau karena gigi tongkos ini dia suka kena ke gigi gitu loh Ini gak transfer proof sayangnya Jadi kalo kalian pake masker, be sure buat siap-siap ini bakal bleber nih let Tuh dia bakal bleber Tapi karena aku pakenya tipis-tipis gak terlalu deh cuman kayak gini Jadi make sure kalian pake disposable mask aja Kalo kain tuh sayang susah cucinya Dan ini tuh kita bakal bahas warna 06 ini merupakan gummy berry Warnanya berry Terus dia bukan terlalu yang agak gelap loh Dia tuh bikin somehow bibir kalian tuh kayak baby pink lips Tapi agak sexy-sexy selfie look gitu gimana Jadi kalo menurutku ini untuk warna si gummy berry ya Kalo kalian make up natural ini cocok banget Buat pake warna bibir kayak gini Buat kulit putih sama live to medium skin Itu juga cocok pake warna kayak gini Karena menurutku aku suka dia bikin muka aku sama kayak menyala Dan kayak segar gitu loh ini juga Dan warnanya tuh kalo buat diombre Pake ngasal aja dia bagus tuh Gimana menurut kalian? Ini ada warna 07 sun kiss tangerine Dia tuh sesuai namanya sun kiss tangerine Ya pasti base mistnya coral kayak warna orange gitu Nah ini untuk tadi warna 06 yang berry gummy Itu agak staining nih Tapi aku pake mistyel ke water Kalian masih bisa liat ya ini yang masih agak kumum gitu Jadi kalo kalian ada yang gak suka dengan lid tain yang bikin staining Ini jadi problem Nah selanjutnya ini tuh untuk sun kiss tangerine Aku bakal coba Warna 07 ini gak banget Jadiin sun stand alone juga gak banget Tapi ketika kalian ombre Ini jadi base ombre Terus dalemnya kayak kalian pake 08 Atau 06 itu bagus banget Ini gak banget ya Dia tuh jatuhnya I think ini buat 07 ini buat light skin tone Dan ini tuh a little bit kayak warm tone gitu Jadi kalo misalnya kalian pake yang kulitnya cool itu gak cocok banget Ini bahkan di aku aja Kayak orang keracunan Apa ya? Kayak orang keracunan Makan jeruk kebanyakan gitu loh Tapi coba ya kalo kita layer dalemnya Pake yang si 08 06 I think bakal jadi bagus banget Nah kita coba layer kayak tadi pake 06 Tuh ternyata warna 07 ini emang warna yang agak sedikit tricky Dia adalah warna yang emang buat warna base gitu dasar Jadi kalo kalian bibirnya kayak agak sedikit Warnanya gak merata Kalian pake 07 sun kiss tangerine dulu as a base Baru selanjutnya kalian bisa pake warna 08 atau 06 Buat bikin ombre lips tuh Jadi kayak ada sun kissnya Terus ada berrynya Kayak warna buah-buahan Tau gak sih? Ini aku bakal lanjut ke next color Selanjutnya kita beralih ke warna terakhir Yang 08 Passionate Cherry Kita akan langsung coba aja Ini Nah untuk warna Passionate Cherry ini Yang warna 08 Dia tuh lebih dikhususkan Buat ini dia tuh warna anak muda banget ya Dia tuh warnanya kayak ada perpaduan terang Terus ada cherry dan apple Kalian tau gimana sih kayak Merah-merah apple Merah yang meronak kayak pipi bayi gitu Kayak warna anak muda yang kalo kpop-kpop Warna si Somi pake lip tint Atau yang kpop-kpop idol gitu loh Yang bukanya pucat banget Yang emang bener-bener putih banget Terus pake warna ini Menurut aku warna 08 ini Buat kalian yang kulitnya fair Putih kayak orang Korea Dan masih cerah Terus light to medium Kayak aku juga masih masuk Nah ini tuh dia bikin 08 ini warna yang menarik Karena dia bikin kulit kalian jadi nyala Jadi putih loh Karena kan dia warnanya gak terlalu gelap ya Dan aku merasa Gara-gara warna 08 ini Makeup aku jadi terlihat pucat Karena ini lebih stand out gitu Ini aku kayak kebiasaan gitu loh Karena gigi aku tonggos Jadi kalo pake lip tint tuh kayak Kawas ke dalam gitu Jadi don't mind me guys Anyway ini 08 ini Kalo kalian yang mau kuliah Anak-anak muda yang kayak Berasa feel like young again Kalian bisa pake 08 Kalo 07 itu buat base 06 tuh lebih warna-warna buat mature gitu loh Agak dia a little bit dark Cocok buat selamatang Jadi ya I think Ini such a nice color juga Kayak lucu juga gitu Gimana menurut kalian? Oke that's all for today I think pengeluaran Keluaran Nelsific Glossy Mood Lip Tint ini Yang terbaru dari 3 shade-nya Aku suka dua-duanya Yang nomor 8 sama nomor 6 Itu kayak cakep banget warnanya Cuman Sayangnya nomor 7 ini The least of my favorite Karena dia gak bisa dipake stand alone Dia cuma bisa tuh Buat kulit aku yang kuning langsat Terlalu orange ya toh-nya Dan dia tuh hanya bisa dipakai Kalo kalian menjadi Pengen base ombre Tapi buat warna 07 ini Dijadikan base ombre juga kayak Somehow nyatu Gak nyatu gitu loh Kayak aneh aja menurut aku sih Jadi ya I think Kalo disuruh pilih Buy or buy Aku bakal pilih Warna 06 sama 08 Kalo kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ini Kira-kira dari 3 warna yang udah Aku bahas Dan cocok buat skin tone Apa aja Kalian terlalu tarik Atau teracuni Warna yang mana Timestamnya aku tulis di bawah Supaya kalian bisa liat lagi nih Berulang-ulang Kalo kalian teracuni Ya semoga Video ini jadi Apa ya Jadi review racun juga Buat kalian ya Anyway Aku penasaran Bu video kedepannya Kalo kalian ada request lagi nih Makeup-makeup baru Atau skincare baru Kalian bisa komen di bawah ini And sebelum aku menutup video ini Thank you guys for watching Jangan lupa subscribe you To my youtube channel And instagram aku Lydia Frank underscore And in the end on this video See you guys on my next youtube review Daaah I'll see you guys on my next video I'll see you guys on my next video I'll see you guys on my next video I'll see you guys on my next video